Halo semuanya, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tres Nani Di channelku ini sering membahas tentang Positivity, Self-Development, Law of Attraction Manifestation, Law of Polarity Dan masih banyak hal lainnya Hari ini kita akan membahas Gimana caranya manifest specific person Menggunakan teknik Law of Assumption punya Neville Goddard Oke, let's get started Oke, berdasarkan dari teknik yang sudah Aku pelajari, kita akan manifest Specific Person menggunakan Law of Assumption Punya si Neville Goddard Jadi kita akan membuat 3 skenario Di kepala sebelum tidur Dan percaya sama aku, hati-hati Ketika kamu lagi praktek ini Karena sangat powerful Orang tersebut, si specific person ini Bisa ngehubungin kamu In the next morning Di hari esoknya Atau hanya dalam hitungan hari Powerful banget, hati-hati Jadi kamu lakukan ini dengan bijak Nah teknik ini berlaku ke semuanya Bukan hanya untuk kepasangan Tapi juga buat ke keluarga, pertemanan Klien, customer, HRD Siapapun orang spesifik yang sedang ingin kamu manifest Oke, udah siap ya Dengerin baik-baik Caranya adalah Jadi, karena banyak dari netizen Yang komen di Youtube, di TikTok, Instagram Yang pada bilang kayak Saya, aku bener-bener gak ada waktu nih Buat praktek meditasi Atau bervisualisasi selama 30 menit Karena ada yang ibu rumah tangga Ada yang wanita karir gitu ya Ada yang udah punya baby juga Gak punya waktu gitu Nah kamu gak usah khawatir Bisa coba teknik ini Kamu gak perlu meditasi sampai 30 menit Satu jam Untuk memanifest Seseorang spesifik ini Enggak Jadi, yang kamu butuhkan hanya Sekedar kayak 1 menit Pokoknya hitungan menit aja Atau bahkan 30 detik cukup Nah, caranya gimana? Oke, buat teman-teman yang sibuk banget Mungkin memang lagi gak ada waktu untuk Bervisualisasi gitu ya Aku rekomendasikan dengan cara ini Adalah Mental Movie Jadi, berdasarkan buku The Power of Your Subconscious Mind Punya Dr. Johnny Murphy Kamu bisa perhatikan ini sebelum tidur Konsisten setiap harinya Oke, tapi terserah kamu Mau batas waktunya berapa lama Tapi kalau aku pribadi Khusus lawan jenis Aku pasti akan ada stop Ada waktu stop Misal Kayak 2 minggu Atau 1 bulan And then aku stop Abis itu aku visualisasi lagi Mikirin hal lainnya Entah itu dream life Uang Atau misalnya Bisnis meroket gitu misalnya ya Tapi khusus lawan jenis Aku pasti Ada periode waktunya Kenapa? Karena kalau kamu terus rusak Menifest specific person Atau si lawan jenis Atau pasangan gebetan ini Kamu akan jadi obses sama dia Gitu Jadi, aku pribadi Kamu boleh praktek seperti ini Let's say 2 minggu 1 bulan Abis itu stop Abis itu kamu bener-bener Move on completely You surrender Kamu pasrakan ke langit aja Gitu ya Biarkan Tuhan ini yang memberi jalan sama kamu Jadi, caranya Kita akan membuat 3 skenario Sebelum kamu tidur Kamu udah ganti baju Udah mandi Udah relax Kamu udah berada di kasur yang empuk Dan kamu ngerasa kayak enak banget Aku suka sama bantal ini Aku suka sama selimut ini Gitu ya Pokoknya kamu bener-bener Udah ada di posisi relax Nah, aku mau Kamu membuat skenario 3 cerita Dan ketika kamu membuat Masing-masing skenario ini ya Dari 3 cerita ini Aku mau Posisi kamu udah ada di Momen mau ketiduran Bener-bener udah kayak ngantuk-ngantuk-ngantuk Kenapa? Karena gelombang otak kita pada saat itu Sudah ada di teta frekuensi Sampai kamu ketiduran Itu ada di gelombang Namanya Alpha Frekuensi Dan itu powerful banget Teman-teman Jadi perpindahan Aku ulang lagi ya Perpindahan gelombang otak Dari yang kita sadar begini Pus kita relax Gitu kan Kita udah mulai kayak Relax Ngantuk-ngantuk gitu Itu namanya teta frekuensi Sampai kamu mau Ketiduran Mau masuk ke alam mimpi Itu namanya alpha frekuensi Dan ketika kamu tidur Itu delta Nah di momen yang ini Bagus banget Untuk kamu Bervisualisasi Otak tidak bisa membedakan Mana mimpi Mana visualisasi Mana realita Ketika kamu lakukan konsisten Terus-menerus Hati-hati Nah kebanyakan manusia Sebelum tidur Kita pasti memikirkan Ke hal-hal yang kita Random aja gitu ya Misalnya Oh besok mau makan apa ya Besok mau ngapain ya Ah si ini belum bales chat aku Gitu kan Coba deh Kamu mulai kontrol You have the power To control your mind Kamu punya kekuatan Untuk kontrol Apa yang kamu mau fikirkan Oke kamu udah ngantuk-ngantuk Set Skenari yang pertama Dengerin nih Catat Kamu membayangkan Sedang keluar Hangout Pergi dinner Makan malam Bersama teman-teman kamu Atau sahabat Terserah siapa Pokoknya Teman kesayangan kamu gitu ya Kamu keluar Hangout Nongkrong Makan malam Nah bayangin si wajah teman kamu ini Nanya ke kamu Eh gimana kamu sama si Specific person Siapa dia misalnya Dan kamu jawab Oh ya Baik kok Dia memperlakukan aku Bagus banget Jadi kamu ngasih tau Ke teman kamu ini Situasi yang kamu ingin terjadi Yang sekarang kamu mau manifest Specific person ini terserah Tergantung kasus kalian masing-masing Kalau misalnya kamu mau manifest lawan jenis Atau pasangan Atau married gitu ya Kamu bisa bilang Oh ya Si orang ini gitu Dia kemarin Udah mulai ngajakin aku untuk serius Aku seneng banget loh Ya ampun Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu Datang juga Misal kamu mau manifest HRD Kamu diterima pekerjaan baru Kamu boleh menceritakan ke sahabat-sahabat kamu ini Di visualisasi kamu Di skenario kepala kamu ini Kalimat seperti apa Misal Teman kamu nanya nih Eh gimana sih HRD perusahaan ini Udah-udah ngabarin belum gitu kan Kamu bisa jawab kayak Oh iya-iya Akhirnya aku diterima Sumpah Aku bisa bekerja dari mana aja Aku bisa dapet gaji tinggi Misalnya berapa Kamu sebut aja nominalnya Jangan takut 30 juta misal gitu Aku bisa dapet gaji 30 juta Tapi ketika kamu Membayangkan ini ya Jangan kamu ada keraguan kayak Mungkin gak ya Pokoknya be delusional aja Ya akhirnya aku bisa dapet gaji tinggi Aku seneng banget Aku bisa sambil liburan juga gitu You telling your friends Exactly Tentang sesuatu yang kamu mau manifest Oke sebentar aja Gak usah banyak-banyak Skenario pertama Let's say 30 detik Atau 1 menit lah Kamu membayangkannya Masuk ke skenario kedua Diganti switch Oke Di switch Kamu membayangkan Si orang spesifik ini Siapapun dia Sedang hangout Sama temen-temennya Tapi kamu gak ada disana Badan kamu secara Fisik Itu gak ada di Situasi itu Tapi kamu mendengar Kamu melihat Jadi kayak ibarat kata Kamu CCTV gitu Ada di Kejadian itu Oke Kamu ngebayangin Si orang spesifik ini Lagi dinner Sama sahabat-sahabatnya Dan kamu melihat Si sahabat-sahabatnya ini Nanya Ke si orang ini Eh gimana Kamu lagi Ada deket gak Sama orang Atau Hubungan kamu Gimana sama si Ini gitu kan Kamu denger Suaranya dia Di kuping kamu Apa kalimat Yang ingin dia jawab Misal Oh iya Hubungan aku Sama Thresnani Gitu kan Hubungan aku Sama Thresnani Amazing She so hot So smart So pretty Misalnya gitu ya Kita cocok banget Dalam segala hal Bisa ngomongin deep talk Gitu Jadi kamu ngedenger Obrolan mereka Kamu ada di balik layar Dan mereka gak tau Kalau kamu ada disitu Tapi kamu bisa melihat Mendengar Apa yang mereka sedang Bicarakan Tentang kamu Apa yang kamu ingin dengar Dari perbincangan tersebut Kalimat yang ingin Kamu dengar Dari si orang ini Gitu Bagaimana orang ini Mempresentasikan kamu Di hadapan sahabat-sahabatnya Gitu Udah kan aku ulang lagi Sekenario yang pertama Ceritanya kamu lagi Jalan-jalan Makan malam Dengan sahabat-sahabat kamu Dan kamu menceritakan Bagaimana hubungan kamu Dengan si orang spesifik ini Ke sahabat-sahabat kamu Kamu ceritain Kayak Yes akhirnya Iya aku seneng banget Gitu Sekenario yang kedua Kamu melihat Mendengar Bagaimana si orang spesifik ini Lagi hang out Sama sahabat-sahabatnya Dan perbincangan yang mereka Omongin tentang kamu Kamu dengar Kamu lihat Kayak ekspresi wajahnya Si orang ini Ketika lagi Ngomongin kamu Sekenario yang ketiga Sekarang Kamu bayangin Kalian berdua Together Kamu dan spesifik person ini Lagi bareng-bareng Kamu benar-benar Bayangin ada di mana Apakah itu Di rumah kamu Di rumah dia Atau di rumah kalian Posisinya mungkin Kalian udah menikah Gitu ceritanya Terserah situasi Apa yang ingin Kamu manifest Dan ketika Kamu together Bareng nih Ketemu Oke pulang Jadi kamu habis Ketemu sahabat Dia juga habis Nongkrong sama sahabatnya Kalian together Terus Masing-masing bertanya Gimana tadi Kamu sama teman-teman Gitu Dan dia juga nanya sama kamu Gimana tadi kamu Nongkrongnya sama teman-teman Dan kalian saling menceritakan Oh iya tadi baik kok Kita lagi ngomongin kamu gitu Terus tadi kita dinner Gitu Jadi kamu ada conversation Pembahasan ketika lagi Bareng-bareng sama si orang spesifik ini Situasi lingkungan rumahnya itu Kamu harus bayangin Oke Nah dari situ terserah Kamu mau ngapain lagi sama dia Apakah ada perbincangan Oh yaudah yuk kita makan pizza Kita pesen go food Kita mau nonton TV yuk Mau nonton film horror yuk Misalnya kayak gitu Terserah Jadi skenario Yang ketiga Kalian together Kalian berkumpul Nongkrong bukan nongkrong ya Maksudnya kayak di rumah gitu Situasinya terserah Apakah kalian sudah married Atau kalian sudah bertunangan Nah kalau buat manifestnya Ke HRD Klien Customer Kalian juga tetap sama ya Together Kayak ketemu sama mereka Dan akhirnya deal Ngerti maksud aku Akhirnya deal Si orang ini bayangin wajahnya Tapi kalau kamu gak tau Wajahnya si customer Klien Atau HRD Cukup bayangin kayak Saat berjabat tangan Dan bagaimana suara dia ngomong Kayak Ya selamat ya Kamu diterima Kapan bisa mulai masuk kerja Kayak gitu ya Jadi kalian paham ya Bagaimana cara manifest Specific personnya Pasangan Dengan HRD Klien Customer gitu ya Perbincangannya juga beda Jadi pintar-pintar Kamu mengatur sendiri Skenaryonya Habis itu Sampai kamu ketiduran Udah Lakukan Ini konsisten Setiap hari Kalau bisa It's fine Yang penting kamu gak obses Mikirin dia terus Ketika kamu percaya 100% Kalau ini akan terjadi Ini benar-benar akan terjadi Kedalam realita di hidupmu Balik lagi Law of assumption Apa yang kamu asumsikan Apa yang kamu percaya Itulah yang akan Ketarik ke dalam hidupmu Menjadi realita Udah Banyak banget yang berhasil Netizen di Youtube TikTok Instagram Yang komen-komen di videoku Kamu bisa lihat sendiri Jadi Hati-hati Ini powerful banget Kalau kamu berhasil Cus langsung Komen di bawah Oke guys Thank you so much For watching See you in my next video Bye-bye Bye-bye